Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Istiadadan Sudah siap? Duaan A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Qiyyam Nidhi Diyakana'udhu wa'iyyakana'at-sa'in Izzinassiradal-kustaqim Swiradal-lazina an'amda'alayhim Wairil-makdubi'alayhim Walaghdabal-lazim Alhamdulillahirrahim Rabbi ghafir li wa liwalidayya wa lilimubinina Rabbi shakahlisadati Wa yagzirliki Amla'ah Ahlul uqadat amlil tursani Ziyakahu qawli Rakti zidani ilma Ziyakahu qawli Mas Aidan silahkan nyalakan kameranya Sebentar Mas Aidan nyalakan kameranya Jangan dimatikan Oke Oke Sebentar Kameranya Mas Aidan silahkan ditaruh di tempat yang bisa berdiri sendiri Berdiri sendiri Berdiri sendiri gak ada Terlalu ditempel di kasur atau di tembok Nih Di mana ada kasur Kasurnya sudah dipindah Di mana Wabim moham Hasil Si Dani Wabim moham Tari Selama ustadah melakukan pembelajaran Tidak boleh mematikan video Tidak ustadah tok yang lainnya juga Ustaz-ustadah yang lain ketika melakukan pembelajaran Pembelajaran dimasukannya dibuka Jangan dimatikan Mas Fadi Mas Fadi Ya Ustaz Dengar suara ustadah Ketika ada pembelajaran dimulai Baik itu tematik Baik itu pembelajaran yang lain Ipa, Ipe, Ipa, Pejo, Oka, Peke Kamera tidak boleh dimatikan Ini kata matikan Ustaz nyalakan terus Ustaz Oke Ini peringatan kepada yang lain Yang sering dimatikan kameranya Ya Jika ada kamera yang dimatikan Ketika pembelajaran Ustaz akan ambil smile-nya Wuuu Ya Kita harus menghormati guru yang Ustaz-ustadah yang mengajar dengan membuka kamera Ya Paham, Masa Idan? Paham, oke, sudah Kita lanjutkan Lima aturan belajar di dalam kelas Satu Satu Ikuti-ikuti Ustaz Si Ustaz dan Ustaz dengan cepat Anak-anak ketika zoom Terus kameranya dinyalakan Kan, itu pasti Ustaz-ustadah itu merasa senang sekali karena diperhatikan Karena dilihat Hormati Kan, kapan lagi bertemu kalau enggak waktunya zoom seperti ini Kalau di sekolah kan biasanya cuma hari apa itu kan Ya Itu ya, anak-anak paham ya Oke Oke Klas-klas Yes Yes Tidak usah di zoom matanya seperti itu Oke Ada saatnya serius Ya Ini waktunya serius pembelajaran soalnya Oke Silahkan HP-nya Mas Aidan Diletakkan di tempat yang bisa Ini Bisa menyanggah Gini loh Jangan dipegang Gini-gini Taruh di meja Kita enggak tahu kalau enggak baksudkan Sudah 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 Ditaruh di apa gitu loh yang bisa berdiri Biar enggak goyang-goyang Sudah 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 please please hand and eyes perhatikan ustadah akan share screen perhatikan kelihatan kelihatan oke sudah kita mulai dari awal dulu ya oke kita akan belajar tematik 8 subtema 2 pembelajaran keempat jika tulisannya tidak terlihat jelas silahkan hp-nya ditidurkan ya jika tulisannya tidak terlihat jelas hp-nya silahkan ditidurkan oke oke lanjut oke apa kabar hari ini alhamdulillah 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 yes 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 oke oke dan anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tematik 8 subtema 2 pembelajaran ke 5 tentang kegiatan ekonomi tujuannya apa ustadah tujuannya adalah agar anak-anak memahami kembali apa itu yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi ini mapel apa ini anak-anak mata pelajaran apa ini kegiatan ekonomi IPS mata pelajaran IPS apa kepanjangannya ilmu pengetahuan sosial ilmu pengetahuan sosial nah hari kemarin ustadah sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi ya kelas-kelas yes yes oke oke sekarang coba perhatikan pada bukunya oke ada bukunya di halaman berapa ini halaman terpaksa 86 oke ah oke 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 lament 86 ya 86 nah disitu ada gambar seperti yang ada di layarnya anak-anak tidak siswa ada tiga siswa bukan seorang siswa kalau seorang itu satu ada tiga siswa Yang sedang berdiskusi Yang laki-laki yang pertama itu diawali dengan siapa? Lani Ya Lani berbicara apa? Menjadi batut merupakan salah satu pekerjaan jasa Kemudian ditanggapi lagi oleh si Edo Pekerjaan di batut banyak kita jumpai di kota Apakah benar? Benar Nah kemudian si Siti Ini siapa ini? Siti Bukan si Siti Siti Siapa ini? Oh ini siapa ini? Bentar-bentar Kita lihat Kita cari tahu Apa? Itu Kan Lani ini berjalan begini Apa tentang pekerjaan lain yang saling Berkaitan dalam waktu kegiatan ekonomi Ya Ayo kita mencari tahu Tahunya Dicarilah Ini bukan tahu makanan Ini tahu kata-kata Mencari tahu Mencari tahu berarti semuanya kita tahu Bukan tahu Bukan tahu makanan Ya Oke 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 Jadi Tepat Anak ini sedang membicarakan tentang Pekerjaan seorang Ba Badut Badut Nah Badut itu juga merupakan salah satu pekerjaan Nah Badut itu juga merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan Kebiasaan 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 Karena mereka menggunakan tubuh mereka atau badan mereka untuk melakukan pekerjaan Jadi merupakan pekerjaan Kebiasaan Oke kita kembali ke kegiatan ekonomi Nah Badut ini juga merupakan suatu kegiatan ekonomi Kenapa usaha gak iya? Karena mereka menghasilkan manfaat Uang Ekonomi itu kan menghasilkan manfaat Berupa apa? Berupa Uang Oke Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi Masih ingatkah anak-anak tentang kegiatan ekonomi Apa saja kegiatan ekonomi itu? Ingat gak? Kegiatan Hukum Konsumen Hah? Konsumen Konsumen itu nomor berapa? Nomor satu Eh nomor dua Konsumen yang pertama Kegiatannya memproduksi bareng Produksi Kegiatan pertama adalah produksi atau kegiatan mengolah Barang Oke kemudian setelah diproduksi Kemana lagi langkahnya? Alurnya Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Masih ingatkah dengan teach anak-anak? Atau? 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 Kalau duduk Emangnya gak pakai celana? Celana pendek Tuh sekolah kok celana pendek tuh Loh Oke ketika usada Pak gini Ketika usada bilang teach Maka anak-anak menirukan ustada Ya ustada akan mengolah Nanti anak-anak mengikuti Kles Kles Yes Yes Kles Yes Kles 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 Yes Yes Hand and eyes Oke 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 Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Yang pertama adalah kegiatan produksi Yang pertama adalah kegiatan produksi Teach Ikuti ustada tadi Kegiatan Ditirukan ustada tadi Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga Tidurkan ustada Tiga Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga Tiga macam Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Ayo tangan aja Kegiatan produksi Kepatun yang bisa bergerakkan silahkan ditirukan Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Yang pertama Yang pertama Kegiatan produksi Kegiatan produksi Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Mas Aidan, tidak kondusif Ayo, tata ketiga bilang Semuanya tangannya dilipat Sudah Tid Tid Ekonomi Oke, ekonomi Terus apa tadi? Terus apa tadi? Yang Kedua Jadi kini anak-anak Ustada bilang teach Ustada pertama akan menirukan Dulu nanti anak-anak Semuanya nampil Wolf teaching Seperti dulu Jadi ketika Ustada bilang teach Nanti ketika Ustada bilang teach Maka anak-anak menirukan Paham? Paham Perhatikan Perhatian Oke, fokus ke Ustada Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam 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 Kegiatan produksi Mas Fadil 100, Mas Dwi 100, Mas Aidan 0 Selanjutnya Nomor dua Kegiatan ekonomi Sebentar, batikan dulu Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam 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 yang pertama tadi adalah produk yang kedua adalah distribusi dan yang ketiga adalah konsumen sudah bisa dibayangkan jadi yang pertama tadi apa tadi produk produk kedua kedua distribusi produk seperti ini karena artinya adalah kegiatan menghabiskan barang yang pertama usada peragakan seperti ini karena artinya adalah produksi itu mengolah barang apa mengolah barang sekolah supaya barang yang bermanfaat barang yang contohnya ada di halaman 86 di bawahnya yang tadi disitu ada contoh kegiatan produksi di buku produksi produksi apa itu produksi buku produksi buku jadi pertama dimana itu tempatnya produksi di kabrek buku kabrek kemudian ketika diproduksi kemudian distribusi artinya disebar atau ditaruh bursa atau pasar kemudian ketika distribusi ada orang yang meng konsumen membeli nah contohnya membeli ini membeli kepada distribus store atau distributor seorang yang menjual ya nah ketiga kegiatan ini saling berkaitan antara produksi distribusi dan konsum konsum bukan konsumen mas konsumen itu adalah orang yang melakukan konsumsi konsumsi itu pekerjaan konsumen orang yang melakukan peker jalan pengurusi konsumsi itu tadi apa pengurusi adana yang membagikan ayo ingat peraganya konsumsi konsumsi yang menjual menghabiskan barang menghabiskan barang bucap mas Aidan kalau distribusi membagikan barang membagikan barang produksi membuat barang membuat barang membuat barang mengolah 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 konsumsi apa konsumsi pengurusi membuat barang barang perhatikan Ustazah bergerak ini habiskan barang istri besi kalau produksi 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 oke sudah paham sudah nanti Ustazah tanya lagi kalau gak paham ulangi lagi oke sekarang kita pada kegiatan industri jadi kegiatan industri itu adalah usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi nah bahan mentah itu dibuat menjadi bahan baku sehingga menjadi barang jadi paham gak jadi contohnya seperti bahan baju ini adalah bahan jadi sebelum ada baju ada prosesnya oke perhatikan pada layar jika gambarnya tidak terlihat jelas silahkan ditidurkan hpnya sudah oke kita mulai dari bahan mentah untuk membuat baju itu adalah dari kapas kapas itu awalnya dari bahan mentah dulu bahan mentahnya dari kapas kapas yang membuat produksi mereka mengambil kapas di pohon kapas ini ada pohonnya kemudian ketika sudah diolah akan menjadi benang nah ini jadi prosesnya dari bahan mentah kemudian menjadi bahan baku setengah jadi ini belum bisa dijelaskan sebagai bahan baku ketika sudah menjadi benang akan diolah lagi menjadi kain nah ini kain setelah kain akan diproses lagi menjadi baju nah ini ini adalah proses proses produksi jadi mulai dari bahan mentah kemudian dijadikan menjadi bahan setengah jadi kemudian diproses lagi menjadi bahan jadi ini adalah pakaian yang anak-anak pakai jadi kegiatan itu seperti itu jadi banyak prosesnya tidak mungkin baju ini kemudian langsung jadi baju ada prosesnya terlebih dahulu oke paham oke ulangi lagi kegiatan usaha dalam bidang industri yang pertama adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan 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 napu jadi bahan napu itu bahan setengah jadi jadi seperti penang dan kain tadi ya kalau anak-anak jalan-jalan ke pabrik nanti akan diberitahu oleh petugasnya ini loh proses yang pertama adalah dari pengambilan bahan mentah dulu dari pohon mengambil apa dari kapas diambil dari pohonnya kemudian dijadikan menjadi benang kemudian dijadikan menjadi kain kain dijahit menjadi bah 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 baju baju proses air jadi baju ini adalah kegiatan bus industri itu jadi usaha usaha mengolah barang di Indonesia itu ada dua jenis industri yang pertama industri besar dan industri kecil industri kecil seperti pabrik tempe pabrik keropok kerajinan tangan dan lain sebagainya pernah melihat gak anak-anak ke pabrik tempe atau pabrik keropok pernah us nah disana prosesnya gimana dari kacang kedelai terus kacang kedelai di kerajinan di kerajinan di kerajinan di kerajinan satu-satu raise your hand siapa yang mau bercerita coba mas Aidan silakan katanya tadi sudah pernah ke pabrik tempe ya emang ceritanya gimana ya pabriknya kecil dari kacang ke belay habis itu kayak dibongkus gitu gak tau dibongkus kayak gimana dicetak gitu loh terus cetak dicetak prosesnya pendek kayaknya apa tuh setengah dua jaman dua jaman tapi cepet ya makanya namanya industri kecil industri itu kalau anak-anak belajar itu sama dengan usaha jadi orang yang orang yang punya usaha kecil itu namanya industri kecil industri itu kalau dalam pelajaran IPA usaha itu dalam pelajaran IPA namanya industri ada juga industri besar seperti pabrik-pabrik besar itu loh kayak pabrik gula pabrik sepatu pabrik tekstil dan lain sebagainya itu adalah industri besar karena kenapa usaha tadi dibilang besar karena bahan dan alat mereka juga besar-besar ya kan kalau pabrik tempe pakai alat besar gak alat besarnya kan gak terlalu besar cuma cuma itu aja toh alat kecil besar us bisa us ngapain memilih merebus kalau pabrik pabrik besar pabrik sepatu juga besar alat-alatnya terus ada lagi pabrik yang ada dimana itu di rumput industri nah itu juga industri besar itu pernah lihat gak pernah jalan ke situ enggak enggak disitu ada pabrik pabrik sabun pabriknya itu adalah salah satu contoh industri besar alat-alat yang mereka gunakan pun juga mahal-mahal makanya dinamakan industri besar nah disini ada jenis-jenis produk yang dihasilkan juga dari industri yang mereka itu yang pertama ada industri yang menghasilkan barang contohnya adalah pakaian terus ada lagi kopia meja 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 kemudian kemudian ada lagi industri jasa kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan jasa seperti jasa transportasi orang yang penjahit penjahit nah itu kita menjahit dengan penjahit mereka ada lagi bank penjahit dan lain sebagainya oke mana ada disini ada pertanyaan yang 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 itu itu kemarin pulang ke desa terus itu bapak pak sambung sama-sama saya itu itu buat roti rotinya itu buat air tepung buat tepung dulu terus ditetak terus ditetak kasih apa itu topping topping sama pisang terus diopet terus dibongkos di soal ke pasar nah coba dari ceritanya mas Fadil itu termasuk industri besar apa kecil kecil ke mungkin karena di rumah aja tempatnya tidak membutuhkan karyawan yang banyak iya kan kalau industri besar alatnya besar karyawannya banyak gajinya besar barangnya pun juga banyak besar ya kan kalau industri kecil itu barangnya barangnya cuman minimalis sedikit orang yang bekerja pun juga tidak banyak nah itu adalah perbedaan antara industri besar dan industri kecil oke paham ada yang tanya lagi oke kalau tidak ada ustada akan memberikan tugas buatlah mind map tentang materi yang ustada sampaikan hari ini oke tapi itu suai suai ya link suainya akan ustada kirim ke anak-anak nanti silahkan dibuat main map yang bagus yang bagus yang berwarna warni oke oke setelah membuat main map silahkan dikirim gambar oke apa apa tidak bisa bikin main gambar tidak harus dengan gambar yang bagus ya silahkan anak membuat kreativitas main map itu tidak tidak hanya dengan gambar yang itu terserah anak-anak mau buat apa ditempel tempel juga bisa kan nanti dikirimkan ke ustada ya oke anak-anak sebelumnya jadi saya akan menyimpulkan dari materi yang saya hari ini sampaikan yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari tiga macam yang pertama tadi kegiatan produksi yang kedua adalah kegiatan distribusi dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi dan yang kedua materi kita tadi adalah kegiatan ekonomi ini saling berkaitan antara produksi distribusi dan konsumsi dan yang ketiga kita nanti sudah belajar tentang kegiatan industri terdiri dari kegiatan industri dan industri gajil kemudian kalau berdasarkan jenisnya ada industri barang dan industri jah 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 sebelum kita akhiri mari kita berdoa terlebih dahulu semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin amin istilah dan sudah siap sikap berdoa sikap berdoa doaan bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa biham wabiham wa bismillahirrahmanirrahim wa barakatuh membalikan ilham isa alam wa bismillahirrahim wa barakatuh wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh sampai jumpa besok ya shah michalam Assalamualaikum.